Militer Korea Selatan menggerakkan jet tempur sebagai tanggapan terhadap pesawat militer Tiongkok dan Rusia yang terbang ke zona pertahanan udaranya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Empat pesawat Rusia dan dua pesawat Tiongkok menyeberang ke zona identifikasi pertahanan udara Korea Kadis di atas Laut Jepang yang juga dikenal sebagai Laut Timur pada hari Kamis. Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya mengirimkan jet tempur sebagai tanggapan atas masuknya dua pesawat militer Tiongkok dan empat pesawat Rusia ke zona pertahanan udaranya yang dikenal sebagai zona identifikasi pertahanan udara Korea atau Kadis. Meskipun ada gangguan terhadap Kadis, militer mengatakan pesawat tersebut tidak melanggar wilayah udara teritorial Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Jepang juga mengerahkan jet untuk mengamati penerbangan gabungan pesawat pembom dan pesawat tempur Tiongkok dan Rusia. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Adis biasanya merupakan wilayah di mana negara-negara secara sepihak dapat meminta pesawat asing mengambil langkah khusus untuk mengidentifikasi diri mereka. Berbeda dengan wilayah udara suatu negara yang biasanya berarti ruang di atas wilayahnya yang terbentang sejauh 12 mil laut dari garis pantainya. Bersantara TV melaporkan.